Meski sejumlah nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta mulai bermunculan, Partai Demokrat hingga kini belum mengungkapkan siapa yang akan diusung. Meski tidak menyebut nama, Partai Demokrat ingin mendukung calon yang memiliki peluang besar untuk menang. Dibandingkan dengan partai politik lain, gerakan Partai Demokrat di Pilkada Jakarta 2024 memang jarang terdengar. Belum ada satu nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diisukan akan diusung oleh Partai Demokrat di Jakarta. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra membantah jika Partai Demokrat tidak bergerak menjelang Pilkada Jakarta. Saat ini Partai Demokrat masih menseleksi sejumlah nama calon di internal partai, salah satunya Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Herzaki berdegaskan, Demokrat tidak hanya mencari bakal calon gubernur yang populer, tapi juga calon yang akan didukung nanti harus memiliki peluang besar untuk menang. Namun, di sisi lain, Demokrat juga ingin bakal calon gubernur yang diusung memiliki kesamaan visi dengan pemimpin terpilih di tingkat nasional. Berbicara mengenai Kim, tentu saja kami berharap ada harmonisasi dan sinkronisasi antara pemimpin di tingkat nasional dengan pemimpin di tingkat daerah. Apalagi kita bicara mengenai Jakarta. Jakarta ini etalase Indonesia. Kita ingin betul agar pemimpin di Jakarta punya kesamaan pandangan, punya kesamaan visi dengan pemimpin di tingkat nasional. Hari ini beberapa nama sedang digodoh. Memang belum semua ini, belum bisa kami sampaikan kepada publik. Nah, bagian dari strategi, di demokrasi sendiri kami juga mendorong. Calon wakilnya dari kami. Nama Kaisang Pangarap menjadi salah satu nama yang sering muncul menjelang pilkada serentak. Kaisang digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Munculnya nama Kaisang sempat memunculkan isu jika Kaisang dititipkan oleh Presiden Jokowi Dodo ke sejumlah partai politik. Namun, hal tersebut dibantah oleh relawan pro Jokowi, Panel Parus. Menurutnya, tidak mungkin Presiden Jokowi Dodo melakukan hal tersebut. Tidak mungkin juga Presiden menjajakan anaknya ke partai-partai itu, itu saya pikir degradasi. Itu narasi yang dibangun yang menurut saya, narasi-narasi kusang sebagai sebuah upaya mendegradasi Jokowi. Dan pola-pola seperti itu perlu kami ingatkan bahwa orang yang memainkan pola-pola seperti itu akan kembali menghadapi kegagalan di Pilkada Serentak 2020. Meski demikian, nama Kaisang menjadi magnet bagi sejumlah partai politik dalam Pilkada Serentak. Beberapa parpol bahkan berjana memasangkan kadernya dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan.